Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'ad Apa kabar anak-anak ustad? Alhamdulillah ya Kita bersyukur hari ini Kita masih diberikan banyak nikmat Ya Diberikan nikmat sehat Waktu luang Ya Dan banyak nikmat yang lain Ya sehingga kita masih bisa belajar Bisa tetap muka hari ini ya Alhamdulillah Jadi Anak-anak ustad Semua Ya Usah harapkan dengan keadaan kita sekarang ini ya Yang antum bisa datang kemari Harus antum bisa Manfaatkan ya Jangan Sudah datang ke kelas Dengan penuh perjuangan dan risiko ya kan Penuh risiko ya Sampai kelas antum malah Males-malesan Ya kan Bending anak di rumah ustad Bisa belajar sambil Tidur-tiduran Ya kan Betul tuh jikrah? Enggak ya Pawat Enggak Ya Alhamdulillah Jadi Sekarang ini kita Enggak bisa lagi Ya Langsung ada Nampak kan Kalau jikrah ngantuk Bisa ustad langsung tegur Ya Oke Tanpa terasa hari ini Kita sudah duduk di kelas sembilan ya Sudah berapa tahun kita enggak duduk di kelas ini? Hah? Kelas lapan ya Kelas lapan semester Satu Sudah Kelas tujuh Kelas tujuh ya Antum terakhir Saya jumpa kelas tujuh ya Kelas tujuh semester dua Masa lusat ya Iya Sekarang udah semester Eh sekarang udah Kelas sembilan Enak ya Enak Ibnu Enak kayak mana? Enak di rumah atau di sekolah? Enak Hah? Iya Jadi Kita ini baru memulai lagi nih ya Insya Allah kita bisa lebih serius ya Udah bosen kita dengan Keadaan di rumah itu kan Iya kan? Tidur-tiduran Main HP Kena marah Iya kan? Ada yang enggak kena marah di rumah? Enggak ada Makanya kapan nih sekolahnya Buka Oke baiklah anak-anak Ustadz Ini kita kelas sembilan ini Di bab pertama kita akan Membahas tentang Kerajinan Bahan keras Ya Nah Ustadz harapkan Antum bisa siapkan Peralatan tulis Antum ya Kerajinan bahan Bahan keras Bahan Keras Ya Udah lama juga kita gak nulis ya kan Termasuk juga Ustadz nih Tulisannya pun udah mulai Compang-camping ya kan Ya kan Monas? Antum kenapa sehat? Monas? Sehat? Alhamdulillah Kok Kurang semangat Antum Belum sarapan? Udah Alhamdulillah Ada yang belum sarapan nih? Ada? Enggak ada Ya jadi Ya semangat ya Keluarkan peralatan tulisnya Jadi kerajinan Bahan keras Jadi kalau Ustadz bilang tentang Kerajinan bahan keras Semua pasti sudah dapat membayangkan kan Apa itu? Kalau keras lah Ustadz katakan Keras itu apa itu? Antum dalam Pikiran Antum itu Kalau keras itu apa? Hah? Ya kata si Fadil Sukar di Dibentuk Apa lagi? Kalau Fadil kira-kira Kalau keras? Hah? Ya Zikrah? Ya sulit dibentuk Sama juga kaya tadi Ada lagi kira-kira yang lain? Susah dibentuk Ya kan? Keras sekali nih Ya kan? Kuat Kuat Siapa tadi tuh? Iya Jadi kalau misalnya keras tuh Dalam pikiran kita nih Kuat nih Keras kali si Fadil ini Oh kuat nih Iya kan? Ada orang bilang Lembek kali nih ya Berarti Lemah ini ya kan? Lemah Jadi Jadi bahan keras ya Jadi Di sini kita Lihat ya Kerajinan dengan Bahan-bahan yang keras Jadi Anak-anak Ustadz Sebelum kita membuat Kerajinan Kita harus tahu dulu Yang mana yang keras Ya kan? Sifatnya yang keras Susah dibentuk Kuat Ya kan? Ya Tidak mudah rusak Misalnya gitu kan? Kalau keras Mudah rusak gak kira-kira? Enggak ya? Kayak batu Misalnya gitu Cuma kita mau merusaknya pun Susah ya Berarti kalau kita Membuat sebuah Kerajinan dengan Bahan keras Teknik yang digunakan pun juga Susah ya Susah lah Dibandingkan Kalau kita dulu Kelas 8 Sudah pernah Membahas tentang Kerajinan Bahan Organik Ya kan? Yang dari Dan organik ya Nah jadi bahan-bahan yang Mudah mungkin dibentuk Seperti bahan-bahan yang Kertas Misalnya limbah kertas Gitu Pernah ya? Tapi kalau kita bicara tentang Bahan keras Pasti Perlu Diperlukan teknik yang sulit Pastinya Ya Kayak misalnya Batu Apalagi kira-kira nih? Yang Yang Bahan keras apa aja nih? Yang Antem ketahui kira-kira Bahannya Yang keras Berbahan keras Katanya kuat Susah dibentuk Ya kan? Besi Misalnya Ya Ada yang Besi Kayu Kayu termasuk susah ya? Apa lagi? Titanium itu termasuk Golongan apa tuh? Logam ya Logam ya Ya Arsa coba Kaca Kaca ya Kaca termasuk Ya kaca Apa lagi? Kabat Ustaz lihat Banyak ini Banyak ide Karena banyak jalan Banyak ide Ibnu Apa lagi kira-kira? Tadi ada Batu Eh batu belum ada ya? Belum Batu Ya batu Besi Ya kan? Oke ya Ada lagi kira-kira? Ya Ada lagi kira-kira? Kalau bambu Termasuk enggak? Bambu Iya Bambu Apalagi Rotan Ya kan? Termasuk ke dalamnya Ya Pak Antum boleh catatkan Jika Ini nanti Penting ya Biar tidak lupa Ya Ya tentunya Teknik-tekniknya Bermacam-macam Ya anak-anak Ustaz Sesuai dengan Karakter Bahannya Ya Karakter bahannya Teknik itu tahu Antum ya? Apa itu kira-kira Teknik maksudnya? Caranya ya Cara 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 Misalnya Antum Buat kerajinan Dari bahan batu Ana potongnya Ana gergaji Ustaz Bisa enggak? Bisa Masya Allah Ada Ya Ada gergaji batu Kita Pernah dengar Antum? Pernah Biasanya Kalau batu itu Mau memotongnya Pakai apa? Di pahat Di pahat Ya Hah? Bor itu untuk Memotong atau Melobangi? Memotong Memotong Hah? Memotong Memotong Potong nih Kayu ini Pakai bor Cocok enggak? Kira-kira Cocok? Enggak ya? Ya? Enggak cocok Jadi kalau misalnya Memotong itu Apa itu? Yang lebih tepat Alatnya apa? Hmm? Kampak Bisa ya Kampak Motong kayu Kalau Motong besi Pakai apa? Gergaji Bisa ya Gerenda Siapa yang tahu Gerenda itu Seperti apa bentuknya? Piringan Hah? Kayak piringan Kata si Padeh Arsa tahu Gerenda? Tahu Pernah Pegang gerenda? Enggak Pohjan? Tahu Tahu? Pernah pakai? Buat apa antum? Hah? Pernah Pernah? Megang Ya? Jadi Ini yang perlu kita Perhatikan Anak-anak Prinsip Kerja Bahan Keras ini Jadi Dalam Banyaknya Keragaman Bahan ini Tentunya Teknik Yang digunakan Dalam membuat Kerajinan Keras ini Berbahan keras Tentu juga Berbeda-beda Sesuai dengan Material yang digunakan Jadi Yang kemudian Anak-anak ustad Perlu tahu juga Alat-alat yang Akan digunakan Sesuai dengan Materialnya Kalau misalnya Tadi batu Sekarang Batu itu Sebenarnya Bisa dipotong Tapi Alatnya Seperti yang Dibilang Si Apa tadi Ibnu Pakai Grenda Bisa dipotong Pakai Grenda Tapi bukan Pakai gergaji Biasa Ya kan? Kalau pakai Gergaji Besi Misalnya Bisa Bisa Ya Tapi Selesainya Entah kapan Ya jadi Ada sesuai Sama Gini juga Kalau Selain Dia dipotong Berarti kan ada Teknik yang Disambung Kalau antum Lihatlah Apalah salah satu Contoh Kerajinan Kerajinan Yang berbahan keras Yang ada di sekitar antum Apa? Kerang Kerang Meja Ya jadi Anak-anak ustad Kalau misalnya Akan dikatakan Apa yang ditanya Tentang Bentuk Kerajinannya Kita jangan Sebutkan bahannya Tapi Yang sudah Jadi Benda Ya kan? Kayak misalnya Coba sebutkan Kerajinan Bahan keras Kayu ustad Kayu itu Dijadikan apa? Keja Lemari Ya kan? Atau jadikan apa? Kursi Apalagi kira-kira? Panci Panci Misalnya Panci itu termasuk Kerajinan ya? Ya Itu dari bahan apa? Besi Logam Atau kaleng mungkin ya? Ada juga ya kan? Kaleng Apalagi kira-kira? Jendela Jendela? Kerajinan itu ya? Kerajinan ya? Oke Baiklah Tentunya ya Kalaupun kita sudah Pilih bahan-bahannya Kita harus Perhatikan Kira-kira ini Bisa gak kita Mengerjakannya Dengan bahan ini Contoh misalnya Kalau Ustaz Ana nih Pengen buat nih Lemari Ustaz Dari Besi Misalnya gitu Sesuai gak kemampuan kita Bisa? Insya Allah ya Ini baru Ustaz suka nih Berani ya kan? Berani Ambil resiko Coba usah tanya Paul Jan Kalau misalnya Kita nih Ustaz Jan Kita mau buat Benda Kerajinan Berbahan keras nih Antum pilih Bahan apa? Yang sesuai Sama kemampuan kita ya Jangan gak sesuai Iya kan? Maksudnya Antum punya pengalaman lah Apa kira-kira? Bahannya Rotan Rotan Kenapa Antum pilih rotan? Cuman Dilipat-lipat gitu Dipatah-patah kan? Kalau si Margolang Antum Antum apa nih? Iya Antum pilih Kira-kira bahan apa? Bahan keras apa Yang bisa Antum Buat? Kalau kita Kelas 9 Anak-anak Ustaz Ya kita harus Sudah bisa nih Memaksakan diri kita Sebenarnya ya Untuk Bahan-bahan Yang lebih Sulit Kalau Antum Kelas 7 Ya dari Kertas aja Lipat-lipat Ustaz Ya kan? Anak SD pun juga Bisa kan? Karena apa? Ya itu gak ada Butuh Kekuatan yang Lebih Ya kan? Cuman lipat-lipat Gunting Semua pun bisa gunting Ya kan? Gak Sulit Tapi kalau kita Sudah kelas 9 Materi kita kelas 9 Dia sudah masuk Kedalam Benda keras Berarti kita harus Ustaz Ana nih sebenarnya Belum pernah Tapi Ana yakin Tenaga Ana bisa nih Untuk buat motong ini Motong kayu Misalnya Ya kan? Ustaz rasa Kelas 9 Motong kayu Tenaganya lebih-lebih lah ya Lebih-lebih lah Di rumah ada meja Ustaz Kayu Ana coba potong ya Tapi maksud Ustaz Kita tuh buat kerajinan Dari bahan yang gak baik Jadi bagus lah Jangan jahan yang udah jadi Kita rusak Ada yang kayak gitu Istilahnya bisa bongkar Gak bisa pasang Marah umiantum nanti Di pondok ada meja nih Ustaz Ya kan? Ustaz bilang Belajar motong Pinjam gergaji Potong Nah apa kira-kira? Kalau Ustaz berpikir begini Kalau kita nih sudah Kita kan ini Remaja ya Remaja Ibaratnya kalau misalnya Antum ini Sekarang masa-masa yang Betul-betul mau menuju puncak Ya kan? Ya kan? Tenaga lagi kuat-kuatnya Ya Ya lah Naik sepeda motor aja pun Kalau bisa Gas itu dipulkan Ya kan? Berani Mesti berani Ya kan? Jadi Itu harus kita latih Dengan kegiatan-kegiatan Yang positif Misalnya membuat Benda kerajinan Yang dulu cuma kita bisa Melipat-lipat aja Kita berusaha Motong Kayu Ya kan? Maksudnya apa? Bukan Antum ditujukan Nah nanti anak jadi Tukang kayu Ustaz Bukan ya Tapi kita punya Keterampilan Iya Di zaman sekarang Anak-anak Ustaz Siapa yang tidak punya Keterampilan itu Susah untuk bisa bersaing Ya Misalnya Antum punya Keterampilan Ya Dalam Membuat Kerajinan Ya Ataupun memasak Misalnya Itu satu Ilmu yang bermanfaat Ya Lebih dibutuhkan Di dunia kerja Jadi begini Anak-anak Ustaz Ya sampai Ini Tentang Tadi Bahan-bahannya Ya Ustaz rasa Kalau bahannya kayu Ya tentunya Kita sudah bisa Ya Sudah bisa Walaupun mungkin Anak belum pernah nyoba Ustaz Tapi Ustaz yakin Antum bisa Jadi membuat Kerajinan ini Anak-anak Ustaz Intinya itu Apapun ya Intinya itu kita Berani coba Ya kan Berani mencoba Sama kayak Misalnya Ustaz Anak sebenarnya Suka nih Kalau misalnya Pengen Buat Sebuah rak sepatu Kayaknya Anak lihat Di tukang-tukang Pandai besi itu Tukang las itu Gampang saja Buat rak sepatu Dari besi Dibandingkan dari Kayu Betul gak kira-kira itu Pendapat Ustaz Sebenarnya lebih mudah Membuat Rak sepatu Atau rak buku Misalnya Dari Besi Dibanding dari kayu Bener gak kira-kira Kenapa Fabat Enggak lah Staz Besi keras Lebih lembut Kayu Ada gak yang bisa Hah Gimana Iya ini pilihannya Kayu sama besi Tadi Apa Ya Apa kira-kira Ya itu Masing-masing Mempunyai Kelebihan Dan kekurangan Ya Tentunya Misalnya Ada yang Berpendapat Staz Ana lebih Suka besi Daripada Kayu Kenapa Karena besi itu Kalau kita beli Udah langsung Lurus Iya kan Langsung Lurus Lurus Gak perlu lagi Di Etam Atau Diluruskan lagi Diratakan lagi Tapi kalau beli Kayu ada yang Bergelombang-gelombang Harus diluruskan lagi Kayak Antum Buat meja Kayu-kayu ini Tentunya dia Belinya gak langsung Jadi kayak gini Tapi kalau kita Beli besi Ada yang Lurus Kecuali Antum Beli besinya Besi bekas Di pasar loa Ya kan Nah itu udah Belok-belok Itu salah satu Contoh ya Hanya saja Teknik yang digunakan Itu bisa jadi Lebih sulit Nah contohnya Kalau misalnya besi Mungkin materialnya Itu lebih mudah Karena lebih Lurus ya Gak perlu dibentuk lagi Gak perlu diratakan lagi Tapi cara Menyambungnya Kalau besi Menyambungnya Pakai apa Lass Ya kan Bisa rasa Kalau untuk Sekelas anak SMP Belum ada yang Pernah ngelass ya Ada Kalau maku-maku Pernah ya Pernah ya Maku kandang ayam Namanya kan Pabat Kalau Ngelass gak ya Kecuali apa Kecuali Abinya Buka bengkel Lass Ada yang Buka bengkel Lass Ada Gak ada ya Nah jadi Seperti itu Anak Buat ya Anak-anak Ustadz Bentuk kerajinan-kerajinan Tentunya Ustadz lebih suka Seperti yang Ustadz katakan Kemarin Bahwa Kita itu Walaupun di materi ini Kita tidak harus Menggunakan limbah Anak-anak Ustadz Tidak Limbah Tapi kalau misalnya Antum Dalam prinsip kita Membuat Sebuah kerajinan ini Upayakan kita Membuat Dari sesuatu yang Tidak berharga Menjadi Menjadi Ya lebih berharga Dengan Keterampilan kita Misalnya Antum dapatkan Kayu-kayu Bekas Atau Misalnya Apa nih Yang mudah Yang gak mengeluarkan modal Dalam membuat Dalam mendapatkan bahannya Apa contohnya Kertas 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 kan Tidak termasuk Keras Batu Misalnya Ya kan Apa itu Yang buat Dari batu Cincin 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 Dari batu Kerikil Ya Contohnya Batok Kelapa Misalnya Ya kan Ini kan Mudah kita dapat Dan gak Perlu beli Ustaz Beli juga Ya kalaupun Beli murah Ustaz Beli itu Murah Antum Beli 5.000 Sudah dapat Satu goni Apa yang kita Bisa buat Dari situ Celengan Celengan Kelapa Oke ya Baik Anak-anak Jadi dalam Kerajinan ini Antum boleh catat Jadi bentuk Produk kerajinan Itu memiliki Dua Ya Fungsi ya Itu sebagai Ya Fungsi Hias Dan Fungsi Pakai Jadi Antum Bisa pilihkan Kira-kira Benda kerajinan Yang ingin Antum Buat nanti Itu Fungsi Hias Atau Pakai Tau ya Itu udah Kelas 7 tuh Ya jadi Ada Sebagai Keindahannya Saja Hiasan Misalnya Antum buat Kaligrafi Dari Apa namanya Batok-batok Kelapa Yang antum Susun-susun Itu sebagai Fungsi apa tuh Hias Ya Kalau misalnya Yang dibilang Si Fadil Apa tadi Dil Celengan Misalnya Itu fungsinya Apa Pakai Atau Mungkin Anah Mau Buat Gelas Dari Batok Kelapa Ya kan Gimana Iyalah Termasuk Termasuk Nah ya Jadi kalau misalnya Antum buat Hiasan-hiasan Dinding Itu termasuk Fungsi Hias Coba kita Lihat dulu Di kelas kita Tentunya Kita bisa Tentukan Yang mana Hias Dan yang mana Fungsional Pakai Ada gak yang Hias di kelas kita Ini kira-kira Benda Kerajinannya Ada Gak 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 Karena Kelas kita Baru Baru Dicat Tentunya Hiasan-hiasan Gak 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 Jam Dinding Pundang Gak 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 Bela Anak Ustadz Ini yang perlu Antum Catat Yaitu Faktor-faktor Ataupun Permasalahan Dalam Membuat Sebuah Perancangan Yang pertama Antum Belum punya buku ya Belum ada ya buku ya Yang pertama adalah Faktor teknis Anak Ustadz Faktor Teknis Yang pertama adalah Faktor Teknis Apa itu Faktor teknis Seperti yang Ustadz katakan tadi Faktor teknis Iya Apa itu Kira-kira Ya tentunya Tingkat kemahiran Kita Nah catat Tingkat kemahiran Kita Misalnya Teknisnya Antum Gak Bisa Ngelas Misalnya Itu kan Termasuk Faktor teknis Ya kan Antum Gak bisa maku Asal maku Kena jempol Asal maku Kena jempol Misalnya gitu kan Meleset aja Itu kan faktor teknis Ya kan Kemudian Penerapan mesin Misalnya Antum Menggunakan Mesin Ada nilai Mesin Lashnya Tapi gak pandai Gitu Ya kan Gak pandai gunakannya Takut Kesetrum Ustadz Ya kan Gak pandai Itu gak termasuk ya Ya itu Faktor teknis Tadi Ya Jadi ada dua Tadi itu ya Apa tadi Jan Iya Peralatan Misalnya ingin memotong kayu Pakai gergaji mesin Kan pakai gergaji mesin ya Sekarang ya Gak Takut 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 nanti Jarinya kepotong Iya kan Iya Bagaimana Iya Misalnya ada paku Tiba-tiba gitu Maksudnya Bagaimana Oke Yang berikutnya adalah Faktor Ekonomis Ya Faktor ekonomis Yaitu Pemasaran Yang tahan Persaingan Ya Jadi Ya Kita buat Produk itu yang bisa bersaing Ya tentunya Jangan nantung buat produk Nanti orang males Lihatnya Bentar Ya Kemudian Ya Nilai jual dan keberadaan suku cadang Ya nilai jual Kadang kita pernah juga ya Buat Kan dulu sering Ustaz Asal antung buat Benda kerajinan Pernah ya Ustaz tanya ya Ini modalnya berapa nih Kita membuat seperti ini Kira-kira Kalau dijual Bisa gak lebih dari harga modalnya Ya kan Terakhir kita buat Kerajinan apa Gak ada Gak ada Gak ada Nilai jual Oh nilai jual Atta dan keberadaan suku cadang Ya Ya Kerajinan apa 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 Kerajinan apa